Intro Di sela-sela hari masuk pertama dan acara halal bihalal yang diadakan di Kesatuan Pangkalan Lat Iswah Yudi Magetan, Komandan Lanut menyinggung terkait getolnya Razia Balon Udara oleh petugas gabungan. Apa yang kita lakukan selama hidup istri? Komandan Lanut Iswah Yudi Marsma TNI Samsul Rizal, dalam sambutannya pihaknya menyambut baik dengan dilakukan Razia Balon Udara selama beberapa minggu terakhir ini. Ia juga mengapresiasi petugas gabungan yang datang dari TNI, Polri, juga anggota Pangkalan Lanut Iswah Yudi maupun petugas lainnya untuk mengamankan keberadaan Balon Udara yang sangat membahayakan keselamatan bersama terlebih bagi penerbangan pesawat. Menurutnya memang tradisi Lebaran Balon Udara yang dilakukan oleh warga khususnya di wilayah Ponorogo ini tradisi lama yang sudah turun-temurun dan suatu kemeriahan tersendiri di saat Lebaran yang dilakukan oleh warga masyarakat. Bagaimana yang terlima dan hidup 20. Dan yang keempat dari Komisi HAMTBB karena menganggap... Ya Balon Udara kan menjadi masalah nasional sekarang, masalah bersama lah intinya ya karena memang itu bagian dari kebiasaan atau ya tradisi ya dari masyarakat, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah khusus di wilayah kerja kita, kita sudah lakukan sosialisasi bersama-sama dengan kepolisian dan juga instasi TNI lainnya akan dengan kodim-kodim untuk sosialisasi kepada masyarakat ya agar tumbuh kesadaran bahwa menerbangkan Balon Udara menimbulkan dampak atau bahaya bagi penerbangan khususnya dan juga bagi lingkungan sekitar. Ya sehingga bentuknya karena Balon Udara tuh dimensinya mereka besar-besar ya bisa sampai 7 kali tinggi lebarnya bisa sampai 4-5 meter. Terbangnya sampai 35.000 feet dimana pesawat melintas itu di 25.000-35.000. Bahkan terbang mereka antara 5 sampai 10 jam lama sekali. Ya sehingga kita sosialisasikan agar kalaupun akan ya masih ada tradisi itu untuk menerbangkan tapi diikat. Ya ditambatkan ya ketinggian maksimumnya 150 meter. Makanya ini tahari ini kita fasilitasi di Balonan itu festival. Ya silahkan mereka mungkin senang lah ya dengan Balon Udara tetapi tetap harus diikat. Kita diawasi dan hanya boleh pada pagi sampai siang hari. Meski demikian pihaknya berharap agar para pembuat Balon Udara mematuhi peraturan yang ada yaitu jarak terbang dengan ketinggian yang dibatasi dan dilakukan di saat siang hari. Selain itu juga Balon Udara yang harus diikat sehingga jarak terbang tidak melampaui batas keamanan atau terbang ke lokasi yang dianggap rawan dan membahayakan. Saat ini petugas bekerjasama dengan pemerintah setempat memberikan fasilitas terhadap para pembuat Balon Udara dengan mengadakan festival Balon Udara untuk menampung semua para pembuat Balon Udara dan diharapkan menjadi agenda rutin tahunan di saat hari raya lebaran. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.